Intro Rio Ferdinand, selaku mantan pemain timnas Inggris, mengingatkan Gerard Sotgeld untuk tidak terlalu banyak memanggil pemain minim waktu tampil di level klub ke tim nasional. Pelatih timnas Inggris Gerard Sotgeld memanggil 28 pemain untuk memperkuat tim pada 2 pertandingan UEFA Nation League 2022-2023. Inggris akan menghadapi timnas Italia di Stadion Giuseppe Meazza pada Jumat 23 September 2022 waktu setempat atau 1 pukul 1 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Tiga hari setelahnya, Inggris akan melawan timnas Jerman di Stadion Wembley pada Senin 26 September 2022 waktu setempat atau selasa pukul 1 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan UEFA Nation League menjadi salah satu persiapan jelang piala dunia 2022 pada 20 November hingga 18 Desember mendatang di Qatar. Rio Ferdinand mengingatkan bahwa Gerard Sotgeld tidak usah terlalu banyak mempertimbangkan para pemain yang tidak banyak tampil di level klub untuk memperkuat The Three Lions, julukan timnas Inggris. Menurut Ferdinand, seorang pemain mendapat kepercayaan berdasarkan penampilan mereka dan tim Inggris era ini melakukan yang tidak pernah dilakukan di generasinya. Ia memahami jika ada beberapa pemain yang masuk tanpa waktu bermain memadai. Tetapi jika lebih dari satu, ia khawatir mereka tidak akan berada dalam puncak penampilan seperti biasanya. Ferdinand juga berharap para pemain tersebut mendapat lebih banyak waktu bermain sebelum piala dunia 2022. Semoga tidak kurang persiapan. Pembicaraan soal pemilihan pemain oleh Sotgeld sudah pernah disinggung beberapa pihak. Dari 28 pemain yang dipanggil, salah satunya adalah Harimaguere, back Manchester United. Harimaguere baru bermain 5 kali di lintas kompetisi pada musim 2022-2023 dengan hanya mencatatkan 280 menit bermain saja. Sedangkan di Liga Inggris, Maguire baru turun 2 kali dengan total menit bermain 90. Sotgeld memanggil 3 pemain lain yang kurang jam terbanyak pada musim 2022-2023. Mereka adalah Luke Shaw, Ben Chilwell, dan Calvin Phillips. Alasan Sotgeld memanggil Maguire, Shaw, Chilwell, dan Phillips adalah mereka pemain penting untuk tim Nas Inggris. Ferdinand juga menyinggung tidak adanya nama Jadon Sancho dalam daftar pemain yang dipanggil Sotgeld. Padahal jika melihat statistiknya, Sancho lebih bagus daripada beberapa pemain tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.